Terima kasih Anda masih menyaksikan reportase Jawa Timur. Ratusan warga pesisir laut di Pasuruan menggelar lomba unik yang disebut tradisi Pak Tompat. Dalam tradisi ini para nelayan berlomba adu cepat berenang dengan menggunakan bambu apus. Selain untuk menjaga tali silaturahmi, lomba ini juga pertunjuan sebagai latihan apabila nelayan mengalami musibah di tengah laut. Sejak pagi hari, warga pesisir pantai Desa Jatirejo, Kecamatan Lekok, Pasuruan sudah memadati tempat pelelangan ikan. Mereka akan melihat lomba berenang ala nelayan di mana nelayan akan berenang di atas bambu apus sepanjang 4 meter. Warga sekitar menyebutnya dengan tradisi Pak Tumpaan. Tiap peserta harus berenang sejauh 200 meter dari laut lepas dengan bambu apus sebagai pelampung menuju garis finis di pantai. Lomba berenang ala nelayan ini sengaja digelar sebagai ajang latihan nelayan untuk mengantisipasi apabila mengalami musibah di tengah laut. Pasalnya, kebanyakan nelayan tidak bisa berenang di laut meski handal untuk berlayar mencari ikan. Utamanya adalah untuk keamanan di laut, sehingga nanti kalau ada musibah di laut ini sebelum adanya sekarang modern ini, dulu sudah ada sebagai pelampungnya adalah bambu itu. Dalam lomba berhadiah sebuah pesawat televisi ini, hasilnya rata-rata peserta tak berhasil menyentuh garis finis karena kelelahan. Dan berapa kali kok Pak? Empat kali. Susahnya apa Pak? Berenang di sini Pak. Apa susahnya lomba itu? Yang ditutupan itu napas Pak. Napas nomor satu yang ditutupan. Terus? Nomor dua kekuatan. Kekuatan. Rencananya, lomba ini akan digelar setahun sekali dengan tempat berbeda sekaligus untuk menjalan keakerapan dengan nelayan lain di luar desa mereka. Irsyah Priyongko Pasiruan